Di video kali ini, kita akan bahas tentang cara manual partisi saat install Parrot OS pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tentang cara manual partisi saat install Parrot OS pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Namun, sebelum berlanjut, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi pada saat install Parrot OS, yaitu pada tahap partisi. Pastikan teman-teman memilih lokasi harddisk yang akan diinstal Parrot OS. Langkah selanjutnya, teman-teman buat partisi BIOS GRUB. Untuk membuat partisi BIOS GRUB, teman-teman klik pre-space lanjutkan dengan klik create. Pada size, teman-teman inputkan 8MB. Pada file system, teman-teman pilih unformatted. Pada flag, teman-teman pilih BIOS GRUB. Dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi baru dengan file system unformatted sebesar 8MB. Langkah selanjutnya, teman-teman buat partisi untuk swap. Untuk membuat partisi swap, teman-teman klik pre-space dan lanjutkan dengan klik create. Pada size, teman-teman inputkan kapasitas yang akan digunakan untuk swap. Ideal kapasitas swap yaitu 2x kapasitas RAM. Jika teman-teman menggunakan RAM 2GB, maka ideal swap 4GB. 4GB jika dalam MB di input 4096MB. Pada file system, teman-teman pilih Linux swap. Pada plug, teman-teman pilih swap. Dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi baru dengan file system swap sebesar 4GB. Langkah selanjutnya, teman-teman buat partisi root. Untuk membuat partisi root, teman-teman klik pre-space, lanjutkan dengan klik create. Pada size, teman-teman bisa gunakan seluruh sisa kapasitas yang ada pada harddisk, teman-teman. Pada file system, teman-teman bisa gunakan btrfs. Pada main point, teman-teman pilih root, yaitu dengan initial slash. Pada plug, teman-teman pilih root. Dan klik OK. Maka akan terbentuk partisi baru dengan file system btrfs. untuk digunakan main point root, yaitu dengan initial slash. Sebesar sisa kapasitas yang ada pada harddisk, teman-teman. Langkah selanjutnya, teman-teman pastikan master boot record berada pada lokasi harddisk yang akan diinstal parrots. Jika ketiga partisi ini siap, teman-teman bisa lanjutkan proses install parrots. Sekian video tutorial tentang cara manual partisi saat install parrots pada PC berbasis BIOS Legacy dengan harddisk inisial GPT. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!